oke untuk kelanjutan part 2 nya kita ada pengurangan kita buat double crochet dulu sekali lagi double crochet kita masukkan setelah itu kita masukkan lagi jadikan 1 2 double crochet kita jadikan 1 selanjutnya kita gunakan double crochet lagi seperti biasa jadi nanti totalnya front boss double crochet ada 7 jumlah 7 front boss double crochet selanjutnya buat back boss double crochet juga sama ada pengurangan 2 double crochet kita jadikan 1 oke ini yang terakhir untuk selanjutnya kita back boss double crochet kita buat dulu double crochet nya oke kita buat dulu kait tarik jangan dimusikin dulu buat lagi double crochet oke kita tarik kita ulang lagi kita buat dulu double crochet baik baru kita satukan jadi 2 double crochet kita jadikan 1 selanjutnya selanjutnya seperti biasa kita buat double crochet jadi total back boss double crochet nya sekarang ada 7 back boss double crochet oke kita selesaikan sampai mendapatkan 1 putaran dan ini sudah sampai ujung kita buat rantai lagi selanjutnya sama kita ada pengurangan lagi nanti jadi totalnya ada 6 front boss double crochet oke kita buat double crochet kita buat double crochet kita jadikan 1 oke selanjutnya double crochet seperti biasa oke kita selesaikan dulu front boss double crochet total nanti ada 6 front boss double crochet selanjutnya kita ada pengurangan lagi di back boss double crochet kita buat dulu 1 double crochet jangan dimasukin dulu kita buat lagi double crochet 1 kali lagi jadi total 2 double crochet kita jadikan 1 nah nanti totalnya ada 6 back boss double crochet lakukan dengan cara yang sama sampai ketemu di ujung lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini dia udah sampai ujung lagi kita selesaikan dulu back boss double crochet setelah itu kita slip stitch slip stitch di rantai yang pertama oke kita buat rantai lagi selanjutnya kita ada pengurangan lagi kita buat double crochet double crochet lalu kita jadikan 1 selanjutnya kita buat double crochet seperti biasa seperti biasa jadi nanti totalnya ada 5 front boss double crochet oke selanjutnya di back boss double crochet kita sama kita buat dulu double crochet nya setelah itu kita buat lagi double crochet lalu kita satukan selanjutnya sama buat double crochet nanti total ada 5 back boss double crochet oke ini kita udah mendapatkan 1 putaran lagi oke kita selesaikan dulu big boss double crochet nya oke ini dia udah selesai teman-teman oke ini dia udah selesai teman-teman kita slip stitch lagi kita slip stitch lagi di rantai yang pertama disini oke kita tarik kita kunci oke oke